Intro Penghargaan bukan segala galanya, karena yang terpenting adalah berkarya. Sikap inilah yang membawa Idris saat berkelana dengan Biola. Beragam karya yang ia buat tak membuat Idris jadi Jumawa. Idris bahkan hanya tersenyum saat dianugerahi Piala Citra sebagai ilustrator terbaik lewat film layar lebar berjudul Cutnya Din. Intro Idris bahkan pada pabrik, pabrik banyak. Pertama ada Cutnya Din, banyak sekali. Kebanyakan yang sepuluh itu kan ada poin-poin. Tapi buat saya itu, apa yang perlu dibanggar? Yang perlu bahwa saya melihat, belum, enggak ada tepat waktu saya banggar. Tapi saya syukuri bahwa saya bisa mengembang kepercayaan istri. Tapi buat saya citra itu hanya sebagai edit kitab. Jadi buat saya evaluasi, tahun ini saya menang. Tapi saya evaluasi. Kenapa saya menang? Apa bagus, apa sebetulnya menang beruntung? Mungkin saja. Main bagus, tapi sebetulnya bagus yang dulu. Berarti saya falat, dan nanti saya mundur. Intro Idris memang menjauh dari sikap tinggi hati. Ia bahkan menolak disebut maestro. Ia lebih senang disebut sebagai pengamen. Jadi anak-anak lain atau anak saya, tutup saya, orang lain yang tidak mendapatkan satu keberuntungan tidak seperti saya, kariernya. Jangan kecil hati. Saya hanya kebetulan saya pengamen yang beruntung. Saya selalu mengaku hanya sebagai pengamen. Saya tidak mau dibilang nice true, jangan panggil saya bapak. Saya panggil saja mas, bang, bung, atau Idris. Tapi jangan bapak dengan maestro. Nah, karena saya selalu bangga kalau saya bilang saya pengamen. Walaupun saya sudah membuatkan satu perdikat maestro. Dengan mengamen itu, saya lebih merasa bahwa kedekatan saya dengan masyarakat, bawah terutama. Jadi, sampai ke Tuhan itu lebih dekat. Jiwa sederhana Idris juga tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Meski memiliki kehidupan yang mapan, tapi ia memilih untuk bersahaja. Idris lebih suka makan di warung pinggir jalan. Jika berpergian jauh, ia memilih naik kereta api. Dan Idris sejak lama tak risih naik ojek untuk mengantarnya pergi beraktifitas. Sudah beberapa tahun saya dapat bersahaja. Dulu Jawa harus saya jatuh 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 jatuh. Allah sayang sama saya. Tahun 60 orang naik beca, sesudah naik, sudah dikasih pinjam mobil. Sekarang saya bangga naik ojek. Saya bangga naik taksi. Saya naik pesawat, kalau pesawat saya selalu dapat bisnes. Kalau begitu keluar daerah, saya naik pesawat. Keluar, kemudian gap lagi. Tapi kalau di Jawa, saya pasti naik kereta api. Dan naik kereta api. Aduh. Bercua, capek sudah tidur. WC-nya kotor. Tapi ya. Panas, 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 goreng, 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 goreng. Lihat muka mereka naik ke gerbang. Lihat sawah yang kuning ini. Saya merasa jadanya Indonesia. Di Sinkari 2. Di Sinkari 3. Di Sinkari 3. Di Sinkari 3. Saya maizes publik. Tapi sekarang saya masuk konser. Berat puluh tahun. Terima kasih.